Halo semuanya, selamat datang di Be Profession in English with BINUS. My name is Listia and I'm going to be your instructor. Hari ini kita akan membahas tentang folktales. After watching the video, you will be able to identify folktale, folktale's characteristics, and the type of folktale. Ayo kita mulai. So, what are the universal characteristics of folktales and folklore? And what do these common terms actually mean? Jadi, sebenarnya kata folktale dan folklore itu artinya apa ya? You've probably heard the term folklore or folktales many times every day. A simple web search for the word folklore turns up everything from restaurants, advertising agency, to a hit from Tyler Swift. But what does the term folklore actually mean? Jadi, sebenarnya artinya folklore, folktale, itu apa? Apakah mereka berbeda atau bisa interchangeable in use? Itu bisa saling bergantian untuk bermakainya. Let's find out. Folktale folklore generally refers to the cultural characteristics divining a particular society. Folklore includes both tangible, like artwork, pottery, books, and intangible, like customs, songs, and storytelling characteristics in culture. Those cultural artifacts tell us what society believe in or about their everyday lives. Jadi, folklore bagian dari budaya masyarakat bisa berupa sesuatu yang tangible, seperti artwork, pottery, and books, bisa juga sesuatu yang intangible. For example, think how important prehistoric cave art, seperti di gambar ini, to our understanding of ancient people. Without photography, sound recordings, or videos to get us, cave painting tells us more about how these people actually live the story they told and their history. The British writer, William Thomes, coined the term folklore in 1846. Thomes was looking for a simple word to replace awkward term like popular antiquities in describing a culture. Lore, a bagian dari folklore, lore, means the accumulated knowledge or belief held by a group of people, while folk describe the group or the people itself. Among the most important folklore characteristics of any culture, there is its stories, or folktale. Jadi, folklore adalah budaya yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Dan folktales adalah bagian dari budaya tersebut, atau bagian dari folklore. Sekarang sudah jelas ya perbedaannya folklore dan folktales. What makes a story of folktale? Folktales are broadly defined as stories passed from one person to generation. I mean, two other persons. Usually from the elders to younger generation. Jadi, biasanya cerita-cerita atau nasehat-nasehat yang ada di dalam folktale disampaikan dari generasi ke generasi. While folktales today are told in written or visual forms, they originated in the oral traditions. Biasanya zaman dulu, folktale disampaikan dengan cara oral atau disampaikan secara lisan. Ini adalah karakteristik dari folktales. Yang pertama, reflect the values and traditions of their origin cultures. Feature fanciful main characters such as gods, mythological heroes, talking animals, and so on. Even ghosts, right? Alternatively, main characters may be everyday, relatable people placed in an extraordinary predicament. Jadi, biasanya walaupun ada karakter-karakter seperti dewa-dewa, pahlawan-pahlawan mitologi, tapi di dalamnya main character atau karakter utamanya adalah orang biasa yang jalan hidupnya atau peristiwa yang sedang dialami luar biasa. Folktales usually communicate a central theme through metaphor. Biasanya banyak metafor di dalam folktales. Folktales also instructs an audience on proverb behavior and societal law. Biasanya banyak juga arahan-arahan atau nasehat-nasehat atau sesuatu yang bisa menunjukkan ke arah moral yang baik. Atau mengajarkan moral yang baik dan cerita itu ada di dalam folktales. Biasanya karakter berani dan juga pemberani dan juga karakter-karakter, karakteristik-karakteristik atau sifat-sifat yang baik lainnya dimiliki oleh karakter utama di dalam folktales. Present this mean character with crucial decision showing the consequences of that decision. Biasanya juga jalan ceritanya di dalam folktales meletakkan karakter utama di dalam jalan yang harus dia pilih gitu, decision. Jadi karakter utama harus memilih antara decision A atau B. Illustrate how a particular culture makes sense of a word around them. Dan di dalam folktales biasanya juga ada karakteristik-karakteristik yang khas tentang budaya atau orang-orang tersebut. Berikut adalah tipe-tipe dari folktales. Yang pertama adalah myth atau mitos. Myth are typically stories explaining natural phenomena or the origins of life. Biasanya karakter yang ada di dalam mitos adalah dewa-dewa atau demigods, anak-anak dari dewa-dewa tersebut. Indigenious people in the Appalachian mountain told numerous myths to make sense of their natural surroundings. Orang-orang asli atau native Amerika, orang-orang asli Amerika, suku-suku di sana sering menggunakan mitos-mitos untuk memahami atau menjelaskan kondisi lingkungan atau kondisi alam di sekitar mereka. Selanjutnya adalah legends atau legenda. On the other hand, legends are folktales with some basic and historical facts. They mostly involve everyday people in a narrowly defined geographic regions. Contoh, salah satu contoh legends yang terkenal yang ada di Amerika adalah the legends of Sleepy Hollow. In modern, in more modern setting, we also know urban legend. Urban legend biasanya ada di daerah perkotaan dan biasanya disirkulasikan atau diceritakan dari mulut ke mulut di antara orang-orang yang tinggal di wilayah perkotaan tersebut. Selanjutnya adalah fables. Fables are folktales with non-human characters, especially animals. Biasanya tokoh utama atau main character dari fable adalah binatang-binatang yang bisa berbicara atau berlaku seperti layaknya manusia. The best known animal fables are Aesop fables, which is firstly written by ancient Greeks and Romans. Kalau di Indonesia, fables ini dikenal dengan cerita-cerita dengan toko sikancil atau toko misalnya kelinci dengan kura-kura. Dan selanjutnya fairytales. Fairytales are often fantastical tales of legendary deeds, dashing knights, castle, royalty, and magical creatures. Fairytales are often folktales that originate in the written word with specific author. Berbeda dengan tipe-tipe yang lain, fairytales biasanya dituliskan, bukan diceritakan dari mulut ke mulut atau diceritakan secara lisan. Dan mungkin teman-teman banyak yang familiar dengan judul-judul cerita fairytales. Misalnya seperti Cinderella, atau Jack and the Beanstalk, Jack dengan pohon kacang. Cerita-cerita tersebut termasuk ke dalam folktales dengan jenis fairytales. Selanjutnya adalah tall tales. Tall tales is a folktale with exaggerated details. Main characters are typically larger than life, solving problems in humorous or outrageous ways. Berbeda dengan cerita-cerita yang lain, dengan main character yang bisa saja seperti dewa-dewa, atau tokoh-tokoh heroik yang punya kekuatan super, atau binatang yang bisa bicara, tall tales toko utamanya adalah orang biasa atau manusia. Bedanya apa? Tall tales biasanya menceritakan dengan sosok yang dikenal banyak oleh orang-orang di lingkungannya, atau di sekitarnya, yang memiliki kemampuan atau kebisaan yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dan diceritakan dengan cara-cara yang exaggerated, atau cara-cara yang berlebihan. Sampai, misalnya, tall tales ini diceritakan di masa lalu, dan di masa sekarang, sampai sekarang pun, kita nggak tahu tall tales ini terjadi dengan sebenarnya atau tidak. Karena sudah banyak cerita-cerita ini dimodifikasi dengan detail-detail yang exaggerated, atau detail-detail yang berlebihan, sampai kita tidak bisa lagi mengetahui apakah cerita ini betul-betul terjadi atau tidak. Contohnya, di Jakarta, kita punya tall tales yang terkenal adalah cerita tentang si Pitung. Oke, in conclusion, folklore has defined every human culture since the dawn of man. Folk tales are among folklore characteristics, reflecting a culture's value, belief, and way of life. Jadi, folklore adalah budaya atau culture yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di society atau masyarakat tertentu di masa tertentu. Dan folktale adalah bagian dari folklore. Folktale juga bisa membawa seperti values, atau nilai-nilai, belief, kepercayaan, dan way of life atau cara hidup dari masyarakat tersebut. Zaman dulu, folktale disampaikan secara lisan, kalau sekarang bisa secara tulisan dan juga lisan. Dengan cara itu, dengan cara kita menceritakan folktale, kita bisa mempelajari masyarakat yang hidup di masa lalu dengan nilai-nilai budaya mereka, kepercayaan mereka, dan cara-cara hidup mereka. Oke, teman-teman, ini adalah akhir dari video ini. And I'll be seeing you in other videos. Semangat ya belajarnya!